Dari semua narasumber Swellcast yang dirangkum kali ini, semua menyebutkan satu hal, penjualan. Tapi di ending video ini, mungkin kamu banyak yang belum pernah mendengar penjelasan ini di berbagai rujukan tentang clothing, yaitu bagaimana industri kreatif dunia menjual produknya dan bagaimana industri clothing dunia bertahan sewaktu pandemi. This is Swellcast Highlights, a recap video of every 4 episodes from Swellcast, still brought to you by DanandDNA. Komunian manajemen, bis, queen beer, dan kevas tidak ada yang tidak mengeluh tentang pandemi. Pandemi adalah gejala global bagaimana semua industri diserang keuangannya, tidak terkecuali industri clothing dan kreatif. Dari semua narasumber Swell kali ini, Komunian manajemen adalah clothing distro yang paling optimis bahwa penjualan offline akan membaik seiring dengan tingginya rata-rata suntikan vaksin bagi anak muda. Kevas tidak mempunyai target yang tinggi untuk penjualan. Dia lebih santai untuk mengikuti besaran pasar yang dia miliki. Dia merasa beruntung, lebih dulu memiliki pemahaman dunia digital, sehingga tidak merasa terlalu bermasalah dengan pandemi. Bahkan dia tidak merasa cocok dengan pasar offline karena dia memang bermula di dunia online. Kalau gue menyimpulannya mungkin, mungkin karena orang dulu masih jarang yang keluar rumah kan, jadi yang dipegang handphone. Yang dipegang handphone ya namanya rakyat konsumtif. Ya disitulah online itu menang menurut gue. Queen Beer masih mengandalkan offline untuk penjualan di luar pulau, tetapi untuk menambah kekuatan penjualan, Queen Beer tetap melakukan penjualan online. Sebuah metode yang banyak dilakukan oleh para pemain clothing memandukan antara penjualan offline dan online. Beast mungkin adalah pemain yang tidak terlalu memusingkan antara offline ataupun online. Mereka lebih condong kepada strategi kolaborasi untuk penetrasi pasar baru manapun. Selama ini collab yang dilakukannya bisa menongkrak penjualan. Adalah kita ini anak-anak dulu aja yang kenal gitu siapa kita bikinin sepatunya gitu. Karena kita lihat juga karena merchandise band tuh gimana ya kalau kayak kita aja kayak gue sama Mami itu emang seneng gitu sama merchandise band gitu. Dengan berkolaborasi bersama para influencer di suatu komunitas, tentu produk kita akan mudah untuk diterima di komunitas tersebut. Apakah clothing brand besar dunia melakukan penjualan yang sama seperti mereka? Pernah ada obrolan ringan di California tentang bagaimana cara mereka menjual pakaian. Mereka tidak pernah pusing dengan penjualan harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Selama setahun mereka hanya konsen pada satu titik penjualan yaitu Singles Day di China. Singles Day adalah hari jomblo yang dirayakan para lajang setiap tahunnya. Dimana orang yang belum menikah memberingati acara tersebut dengan memanjakan diri mereka sendiri melalui belanja hadiah. Mereka menjelaskan bahwa ketika sebuah brand berhasil dalam penjualannya di Singles Day maka mereka tidak perlu khawatir pada penjualan bulan lainnya. Salah seorang CEO-nya menjelaskan apabila 500 juta orang Tiongkok yang membeli pakaian pada saat itu dan seorang membeli satu pakaian, maka sekitar 500 juta produk yang terjual. Apabila satu harga pakaian sebesar 50 dolar, maka pendapatannya adalah 350 triliun rupiah. Menurut data tahun 2020, Surf Clothing Industry meraih 14 triliun setahun. Dan menurut CEO salah satu clothing surf terbesar di dunia, 90% penjualan mereka dari Singles Day. Mereka tidak peduli pandemi. Mereka tidak peduli online atau offline. Mereka tidak peduli berapa banyak tokoh mereka yang mati di Bali, Australia ataupun Eropa. Mungkin ada baiknya clothing di Indonesia bisa mencontoh hal tersebut. Marketplace sudah memulai budaya ini. Mereka menjual 11-11, 12-12 dan angka cantik lainnya. Tapi itu masih bersifat bulanan. Apabila clothing kita ingin bernafas panjang selama pandemi, sebaiknya kita spesifik melakukan targeting pada satu atau dua event dan mulai membentuk budaya seasonal. Kalau hal ini sudah terbentuk, maka pandemi bukan suatu masalah yang bermasalah ketika kamu gagal di season yang ramai seperti lebaran dan tahun baru di Indonesia. Mungkin di Indonesia belum banyak brand yang menerapkan hal ini. Anda minat? Ini adalah Swellcast Highlights. Video recap dari setiap 4 episode dari Swellcast. Selamat datang kembali oleh Danan DNA. Keep learning and enjoy the ride. Terima kasih telah menonton!